Saya rasa kalau Daniel mau memberi masukan untuk jangan sembah patung, saya pikir orang Kristen tidak ada yang sembah patung. Bahkan kalau saudara tanya orang-orang Katolik sekalipun, saya punya kenalan banyak dengan rohaniwan-rohaniwan Katolik. Dan mereka tidak menyembah patung, saudara-saudara. Mereka buat patung bukan tujuan untuk disembah. Karena kalau sekalipun patung mereka dirusak, bahkan bukan hanya gereja Katolik, kami protestan pun kalau mau buat patung di gereja bukan untuk disembah. Hanya sebagai aksesoris-aksesoris gerejawi atau di gereja, saya pikir tidak ada masalah, saudara-saudara. Bahwa kami melakukan itu bukan untuk menyembah. Nah, banyak kali orang menuduh orang Katolik menyembah patung. Tetapi kalau mau lebih paham, apakah orang Katolik itu menyembah patung atau tidak. Anda harus mendengar penjelasan dari pemimpin-pemimpin Katolik, rohaniwan-rohaniwan Katolik. Ya, apakah tujuan pembuatan patung itu untuk disembah? Saya sudah dengar banyak rohaniwan-rohaniwan Katolik menjelaskan itu bahwa mereka tidak bermaksud membuat patung untuk disembah. Karena kalau mau ngomong patung misalnya, patung Ibu Maria atau yang di atas sana patung Tuhan Yesus yang besar, paling tinggi itu sebagai kepala gereja. Di tangannya ada tulisan atau ada Alfa Omega di sana, yang awal dan yang akhir. Tidak sama sekali pembuatan patung untuk disembah itu tidak ada. Nah, maksud saya begini. Kalau Daniel Mananta memaksudkan untuk jangan buat patung untuk disembah, saya pikir ya memang Alkitab mengajarkan begitu. Sebab di 10 hukum Allah saja ada jelas ya, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Yang dilarang itu buat patung untuk disembah. Kalau buat patung hanya aksesoris tidak masalah. Dan kelihatannya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik yaitu mereka buat patung bukan untuk disembah. Nah, jadi kalau Daniel Mananta mengatakan bahwa dia sama dengan UAS, nah kalau UAS itu saya lihat memang lebih kepada menghakimi ya, menuduh bahwa seolah-olah patung-patung yang ada di gereja, entah gereja Katolik, Ortodoks, Protestan, ya, atau patung-patung yang lain dibuat oleh kami orang Kristen Katolik untuk disembah. Nah, itu sama sekali tidak. Saya juga pernah mengkot bahkan 10 hukum Allah, bahkan saya tahu video saya viral, lalu ada orang yang salah artikan seolah-olah saya menyerang orang Katolik. Oh, tidak demikian. Saya sedang membahas 10 hukum Allah, dan di 10 hukum Allah itu dengan jelas ya, bahwa hukum kedua jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Kalau patung seperti aksesoris begini, tidak ada masalah. Tidak ada orang Kristen atau orang Katolik. Ini kembali kepada penjelasan yang sudah bertebaran luas di media sosial, dari rohaniwan-rohaniwan Katolik. Bahwa tidak ada tujuan orang Katolik bikin patung untuk disembah. Sekali lagi tidak ada itu ya. Jadi, kalau Daniel Mananta bilang dia sama dengan Abdul Somad, nah itu yang soal. Bahwa Abdul Somad itu menuduh seolah-olah kita menyembah patung. Atau maksudnya seolah-olah orang Kristen itu, entah Kristen atau Katolik menyembah salib atau menyembah patung. Entah patung Tuhan Yesus, patung Ibu Maria. Sekali lagi tidak. Terima kasih telah menonton!